Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Hera di Podcast Horror Ribbon Apa kabarnya hari ini sahabatku? Tentunya baik-baik saja bukan? Dan sepesial teruntuk eyang WDDR di Sukapura sana, tetap jaga kesehatan dan pantang terus PHR-nya Sebagai orang Indonesia tentunya kita mengenal sosok Insinyur Soekarno Presiden pertama Indonesia yang memiliki sapaan Bung Karno Ia lahir di Surabaya, Hindia, Belanda yang sekarang Surabaya, Indonesia Pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosro di Harjo Anak dari pasangan Raden Sukemi Sosro di Harjo dan Ida Ayu Nyoman Rai Bung Karno merupakan anak yang berprestasi sejak kecil Bahkan ia mampu menguasai banyak bahasa sehingga dikenal dengan kecerdasannya di mata dunia Bung Karno memiliki banyak cerita yang beredar di masyarakat Terutama tentang kemampuan spiritualnya Kisah yang terselip di antara perjalanan panjang sejarah Bung Karno Karenanya sepenggal kisah menarik itu layak diungkap Sekalipun Soekarno sendiri hanya menuturkan sedikit dalam biografinya Dari zaman penjajahan Belanda sampai ketika Indonesia Merdeka bahkan setelahnya Bung Karno selalu dianggap sebagai ancaman bagi para penjajah Atas keberaniannya serta kemampuannya menyatukan Nusantara Karenanya kepala beliau selalu mempunyai harga yang sangat tinggi di mata para penjajah Sang singa podium selalu memiliki rumor bahwa beliau memiliki pengawal Pengawal yang tak kasat mata Yang membantunya untuk lolos dari setiap percobaan pembunuhan yang sering ia alami Dan kenyataannya beliau memang selalu lolos Dari serangan bom, pelemparan granat di Cikini dan Cimanggis Dari sekelompok anggota DITI di Jembatan Raja Mandala Perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan kepada Bung Karno itu dilakukan sebanyak 23 kali Meskipun kisah lolosnya beliau dari serangkaian upaya pembunuhan Sudah berlangsung lama Namun kisah ini terus diingat sebagai bagian dari kisah sejarah Sejarah membuktikan bahwa Bung Karno memiliki kekuatan gaib Yang membuat beliau senantiasa selamat dari berbagai bahaya yang menghampirinya Selain pengawal Bung Karno yang tak kasat mata Tentu saja keselamatan beliau tak lepas dari peran penting para pengawal Yang sigap melindungi beliau Yang siap bertaruh nyawa Dan tidak sedikit yang tewas dari berbagai upaya pembunuhan Yang ditujukan kepada Bung Karno Peristiwa yang paling menggemparkan bagi publik Indonesia Yaitu ketika Bung Karno ditembak dari jarak dekat Pada sholat idul adha di rakaat kedua Pada tanggal 14 Mei 1962 Tembakan itu meleset dan ini yang menjadi heboh Bagaimana bisa Sedangkan penembaknya seorang jago perang yang terlatih Kenapa menembak dengan hanya jarak 5 meter saja Tidak kena Terungkap Bung Karno membelah dirinya menjadi 5 Sehingga membingungkan sang penembak Kesaktian itu disebut dengan kesaktian tiban Tiban adalah suatu istilah jawa bahwa kesaktian itu tidak dipelajari Bung Karno adalah presiden yang bisa menguasai ilmu sabdodadi atau idugeni Sangat sedikit orang yang bisa menguasai ilmu ini Hal ini dibuktikan dengan kemampuan orator Bung Karno yang mempesona Setiap kata-katanya selalu dituruti banyak orang Bahkan kata-kata Bung Karno begitu disegani Sampai ke PBB Sebab kata-katanya bisa membuat orang terhipnotis Pesona dan harisma Bung Karno selalu terpancar Meskipun hanya sebatas foto dan video saja Ia mencuri perhatian publik dengan gaya berpakaiannya Bung Karno memiliki ciri khas dengan jas yang ia kenakan Yang membuat dirinya semakin berwibawa dan semakin berkarisma Dan tak jarang benda-benda yang melekat pada tubuhnya itu disebut jimat oleh masyarakat Jika kita mengingat sosok Bung Karno Ia selalu mengenakan peci hitamnya Bahkan peci sudah menjadi trademark tersendiri untuk beliau Pada saat Bung Karno melakukan perjalanan dinas ke Mesir Beliau disambut dengan sorakan Ahmad Soekarno Beliau pun terheran-heran dengan nama tambahan di depannya Konon peci yang selalu dikenakan Bung Karno sangat sakral Kesakralannya dianggap sebagai pembawa kebaikan Dalam banyak dokumentasi foto Bung Karno Sosok putra Sang Pazar itu selalu menampakkan atau mengempit tongkat komando Dalam hirarki kemiliteran Posisinya sebagai panglimat tertinggi Tentu saja merupakan hal yang wajar Jika ia sering terlihat memegang tongkat komando Tongkat komando itu seakan tak lepas dari cengkramannya Selalu digunakan saat kunjungan antar negara Berhadapan dengan para pemimpin atau para jenderalnya Dan selalu dipakai saat berpidato Diceritakan bahwa di dalam tongkat komando Bung Karno Ada sebilah keris yang tertanam di dalamnya Hanya sebuah lempengan besi kerisnya saja Kayu yang dipakai untuk tongkat komando bukanlah sembarang kayu Tapi kayu yang diambil langsung dari kayu pucang kalak Yang hanya didapatkan di pegunungan kalak ponorogo di wilayah utara pacitan Kemudian Bung Karno memiliki benda pusaka lain yaitu wesikuning Benda ini bentuknya sangat kecil sekali Sembesar lidi dan mirip seperti buntu tawon Kemanapun Presiden Soekarno pergi Ia selalu membawa benda ini dibalik bajunya Kesaktian wesikuning dapat disamakan dengan Aji lembu sekilan yang pernah dimiliki oleh Adipati Menakjinggo Selain itu siapapun pemegang benda pusaka wesikuning Sang empunya akan terhindar dari segala mala bahaya Dan kejahatan musuh yang mengintainya Baik kasat mata maupun secara goib Kemanapun pergi cincin merah delimanya selalu dipakai Cincin itu pun punya energi gaib besar Pasalnya yang memberikan cincin ini adalah Kangjang Ratu Kidul Penguasa Laut Selatan Tujuan diberikan cincin merah delima ini Sebagai penambah kewibawaan untuk memimpin bangsa Tapi pada tahun 1963 Ketika beliau sedang berkunjung ke Jogja Cincin merah delima ini bisa hilang secara mistis Konon cincin tersebut diambil kembali oleh Kangjang Ratu Kidul Juga mengindikasikan kalau itu sudah masa-masa akhir jabatan Bung Karno Lalu kemudian ada keris pusaka Keris ini adalah peninggalan dari perang yang terjadi di Bali Yang diwariskan oleh ibunya yang notabene orang Bali Jika ditelusuri silsilah Bung Karno dari ibunya Mungkin beliau adalah keturunan dari kerajaan Bali Jadi teringat sebagian Wangsit Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi adalah raja di kerajaan Pajajaran Wangsit artinya pesan Pesan Prabu Siliwangi ini Ia sampaikan untuk rakyatnya dan keturunannya kelak sebelum ia moksa Ia menyatakan bahwa kerajaan Pajajaran akan menghilang dari dunia panah Ia juga memberitahukan tentang zaman yang akan datang Dari dimulainya kedatangan penjajah Pemimpin yang akan silih berganti Hingga kedatangan Sang Ratu Adil Di antaranya Prabu Siliwangi mengatakan Laju hawar-hawar titung-tung sagara kaler Ngeguruh-nggulugur Galudra megarken ndog Laju ngadegdei raja Asal na jalma biasa Tapi memang titisan raja Titisan raja bahala jangbiang na hiji putri pulau dewata Dapuguh titisan raja Raja anyar he se apes kurogahala Yang artinya Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara Terdengar gemuruh burung Garuda menetaskan telur Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa Tapi memang keturunan penguasa dahulu kala Dan ibunya adalah seorang putri pulau dewata Karena jelas keturunan penguasa Penguasa baru susah dianiaya Meskipun Bung Karno sering lolos dari percobaan pembunuhan Karena benda petua itu Namun ia berkata Itu semua karena perlindungan Allah Karena ia setuju dengan apa yang aku kerjakan selama ini Namun kalau pada waktu-waktu yang akan datang Allah tidak setuju dengan apa yang aku kerjakan Niscaya dalam peristiwa pembunuhan itu Aku bisa meninggal Benda hanyalah seonggok benda Allah di atas segalanya Segala yang terjadi di muka bumi ini karena izinnya Begitupun dengan keselamatan Bung Karno Penjajah datang ke Nusantara sebab Allah mengizinkan Banyak yang gugur dalam peperangan itu sebab Allah meridoi Banyak yang komen nih Di video Kota Saranjana dan Wentira Kenapa mereka makhluk tak pasat mata Tidak membantu perang saat penjajahan Di sebagian daerah ada yang turut-turun membantu Tapi sebetulnya itu sama dengan melanggar hukum alam Merusak keseimbangan alam Sebab itu adalah peperangan kakek buyut kita Nasib dituliskan oleh mereka untuk menuliskan sejarah Sejarah akan menuliskan apa Jika peperangan Indonesia ini dimenangkan oleh mereka yang tak kasat mata Pada dasarnya manusia dikaruniai beberapa kecerdasan SQ, IQ, dan IQ Bung Karno menguasai berbagai kecerdasan itu Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual Soekarno pun memiliki harta karun yang disimpan di Bang Sewis Harta karun tersebut kerap mendapatkan istilah harta Bung Karno Ataupun harta karun Nusantara Pada masa jayanya, Nusantara terdiri dari ratusan kerajaan Wilayah Nusantara ini bernama Indonesia Merupakan kawasan yang paling diincar oleh semua negara dan kerajaan dunia Keinginan semua kerajaan di dunia Untuk merebut dan menguasai wilayah Nusantara ini Disebabkan oleh kekayaan alam yang tak terhingga Yang terkandung di alam bumi Nusantara Dalam tanahnya terdapat berbagai macam tambang minyak dan logam Dalam lautnya pun juga terdapat minyak bumi dan sumber alam lainnya Juga tanahnya yang subur sepanjang tahun Siap ditanami kapan saja Bukit yang kaya pasir dan bebatuan mineral Hingga di setiap puncak gunungnya pun juga memiliki kekayaan dan keindahan Tidak ada karanya Belum lagi dari kekayaan plora dan paunanya Kerajaan-kerajaan yang memiliki harta berupa emas, perak, perunggu, platina, berlian dan batu mulia Intan dan mutiara Seluruh kekayaan kerajaan Nusantara tersebut Setelah dikumpulkan beratnya mencapai ratusan ribu Bahkan bisa jutaan ton Yang disimpan di Bank Juris Jerman Harta itu disebut harta amanah Yang dititipkan ke Bung Karno Wallahu alam bisowab Sekian terima kasih Semoga bermanfaat dan terhibur Assalamualaikum Sapunya Repegasimpai Paturai Patepangdui Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati